Pelaku pengancaman terhadap Presiden diperiksa di Polda Metro Jaya akibat perbuatannya pelaku ancaman terhadap Presiden ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal jaratan makar terancam hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Polda Metro Jaya memberikan keterangan terkait kasus seorang pria yang mengancam Presiden Joko Widodo yang videonya viral akhir-akhir ini. Tersangka yang berinisial HS kini sedang diperiksa oleh polisi mengenai motif dari aksinya. Wakil Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya menyatakan HS sempat melarikan diri usai mengetahui bahwa aksinya viral di media sosial. Yang kami amankan oleh Subdit Jatang Ras dengan inisial HS di rumah budenya di Parung saat sedang tidur-tiduran karena memang yang bersangkutan melarikan diri dari rumahnya setelah mengetahui apa yang dia sampaikan tidak benar dan apa yang dia sampaikan itu viral. Yang bersangkutan patut diduga dan disangka melakukan perbuatan makar dengan maksud membunuh dan melakukan pengancaman terhadap Presiden. Kemudian terhadap tersangka saat ini masih dilakukan pendalaman untuk mengetahui motif dan latar belakangnya. Usai ditangkap di kediaman kerabatnya di daerah Parung, Bogor, polisi menuju ke kediaman HS di Palmerah untuk mencari barang bukti. Dari penggeledahan itu diamankan jaket berwarna coklat dan peci hitam seperti yang nampak dalam video yang beredar. Polda Metro Jaya menangkap HS pada Minggu 12 Mei 2019 pukul 8 lewat 10 waktu Indonesia Barat kemarin karena aksinya merupakan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara dan pelanggaran ITE dengan modus pengancaman terhadap Presiden RI Joko Widodo. Ia dijerat pasal perbuatan makar dengan maksud membunuh dan mengancam Presiden yang terdapat dalam pasal 104 KUHP dan ia juga dijerat pasal 110 KUHP, 336 KUHP, serta pasal 27 Undang-Undang ITE. Tidak ada perlawanan dari warga Palmerah Jakarta Barat ini bahkan pelaku mengaku emosional dan bersalah atas perkataannya. Pengancaman ini dilakukan saat pelaku mengikuti unjuk rasa di depan kantor Bawaslu pada 10 Mei lalu. Pada saat unjuk rasa HS terekam dalam video amatir seseorang sedang mengucapkan ancaman terhadap Presiden Joko Widodo. Video ini kemudian viral di media sosial. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.